Tadah Perfect Jadi semua ini benihnya tumbuh Yo, what's up? Balik lagi di channel gua Ari Sanjaya Nah, di video kali ini Gua mau membahas tentang Atau gua mau berbagi Tentang bagaimana cara semai bibit Anti Kagal Oke, gimana nih kabar kalian? Gua doain semoga Kalian selalu dalam keadaan sehat Amin Rasanya udah lama banget nih gua gak Berbagi video tentang Kegiatan berkebun gua Nah, kali ini gua Alhamdulillah Bisa sempat bikin Video tentang Berkebun Sebelumnya gua mau ngucapin terima kasih Buat kalian yang udah selalu dukung Channel ini Buat kalian yang belum subscribe Oke, gua tunggu Tiga detik dari sekarang Untuk subscribe Satu Dua Padam Ya, thank you Nah Gak usah pake lama lagi kayaknya ya Langsung aja kita praktek Yuk, let's go Nah Jadi Apa aja nih yang harus kalian persiapkan buat memulai kegiatan hidroponik di rumah kalian? Oke, sebelumnya gua mau cerita sedikit ya Oke, sebelumnya gua mau cerita sedikit ya Kenapa gua bikin video ini? Karena setelah masa pandemi kemarin gua coba berkebun dan iseng-iseng upload video di sosmed gua Akhirnya Akhirnya ketika kemarin ketemu lagi sama temen-temen Mereka ternyata Banyak nih yang pengen tau caranya Gimana sih memulai hidroponik tuh seperti apa Nah, makanya disini gua mau berbagi ya untuk kalian yang baru mau mulai hidroponik Dan gua disini share berdasarkan pengalaman pribadi gua ya Atau awal juga gua sama kayak kalian nih Apa aja sih mau hidroponik tuh yang harus disiapin? Nah, ini berdasarkan pengalaman gua kurang lebih selama 6 bulan lah ya 5 bulan atau 4 bulan Makin turun aja Jadi selama itu gua mempelajari tentang cara bertanam hidroponik Sekarang gua mau share tentang pengalaman gua ini Gimana caranya biar semai benih itu tanpa gagal Karena awal-awal gua juga Maklum Prek ya Nah Jadi awal-awal itu gua menanam hidroponik itu sama Banyak ini itu ini itunya Termasuk ya gagal itu Udah capek-capek nanam Terus udah coba berbagai cara gitu Akhirnya kok benih yang gua tanam ini ada yang gak tumbuh Terus ya tumbuhnya juga gak rata gitu Kenapa sih ini sebabnya apa nih Benih-benih yang gua semua ini gak tumbuh optimal gitu Nah akhirnya gua coba Cari-cari-cari cara Dan akhirnya gua mencoba Eksplorasi lah gitu Eksplorasi dengan cara yang Sampai saat ini gua masih Lakukan Oke yang pertama yang harus lu siapin adalah Yang pastinya adalah Benihnya Benihnya nih guys Jadi disini gua Pakai benih Ini salah 2 merah benih yang sering gua pakai Yaitu ada cap tanah merah Dan satu lagi Ini no new seed Benih-benih ini bisa lu dapetin di toko-toko pertanian atau Kalo lo gak mau ribet juga bisa Udah banyak kok yang jual di online Online-online shop Atau online-online store Kesayangan kalian Nanti gua akan sertakan juga link pembelian di deskripsi ya Oke dari benih ini Kenapa gua rekomendasikan benih Karena Benih itu adalah faktor utama dalam lo mau Menyemah ya Disini Benih yang Bagus itu akan ada keterangan tentang Ya salah satunya ini Rekomendasi dataran Terus dan segala macam disini ada Dan yang paling penting adalah Tanggal Padaluarsa Nah Karena Kayaknya kalo Benih ini udah lewat Masa Padaluarsanya Itu akan Tumbuhnya itu tidak akan optimal Ya Nah ini isinya 10 gram Disini tuh tulis 10 gram Tapi ini isinya Super banyak banget Jadi kalo buat Di rumah sih Gua rasa ini Bisa setahun juga Cukup gitu Dan kebetulan ini Kadaluarsanya juga Sampai Tahun depan Jadi agak lama juga sih Setahun lebih lah ini kayaknya Kadaluarsanya Jadi Masih bisa digunain Sampai Setahun ke depan Karena kan pemakaian untuk Dalam Kelas Rumahan itu Ga terlalu banyak ya Karena sesuai dengan nanti Pot yang Kita Sediakan Oke Setelah lo udah Pilih Benihnya Kira-kira lo mau nanem apa nih Ada Disini ada Pagoda dan Pak Choy Nah gue akan coba ya Kita coba tanem Pak Choy Nah cara ini sebenernya Cocok untuk Tanaman yang berbatang-batang besar Kayak gini Kayak Pak Choy Pagoda Sawi Kailan Kalau bayam dan kangkung itu Beda metodenya lagi Nah disini gue coba untuk tanaman yang berbatang besar Oke Pertama Setelah udah siapin wadah Kunciannya adalah Kapas Kenapa nih kapas? Buat apa sih kapas nih? Oke ini adalah kuncian dimana gue jarang gagal menanam Disini gak perlu banyak-banyak sih kapasnya Kayak cuman Segini aja Karena Benihnya yang Mau kita pakai juga gak akan banyak kan Nah sebelumnya Biasanya kalau lo mau semai benih Itu kan Media tanamnya Lo harus tentuin dulu mau dimana Biasanya tuh Di online-online itu udah banyak yang jual starter pack Kayak gini Nah di starter pack itu ada Bak Ini ada Terdiri dari bak Bak untuk air nutrisinya Terus ini Ini apa ya? Ini board Lupa gue namanya Nah itu namanya Ya jadi Board ini terus Kalian juga dapet net pot Pot Net pot Dan juga Kain planel Ya jadi ini adalah starter pack buat Kita yang mau mulai Hidroponik Pemula Oke Nah ini nanti Akan gue Cantumin juga Link pembeliannya Di deskripsi Biar kalian juga Gampang nyarinya Oke balik lagi Nah setelah udah disiapin ini Nah langkah awal itu adalah Disini ada gue ada air hangat Dan Wadah Benih ini Nah ini sebenernya Cukuplah segini kayaknya Karena kan Yang bakal kita pakai itu Sistem Metode sistem wik ya Yang tadi pakai bak Nah itu kan Cuma ada 9 lubang Jadi benihnya gak terlalu banyak Sebenernya segini aja cukup Ya kayaknya sekitar 10-15 Benih Oke kita masukkan ke dalam Air panas Bukan air panas sih Sebenernya air hangat Air hangat Angat-angat kuku gitu Nah kita rendem dulu Kurang lebih 15 menitan Jadi kenapa Harus kita rendem dulu Karena Jadi katanya Kalau kita rendem dengan Air hangat Itu akan memicu Cepatnya tumbuh Akar atau kecambah Dari si benih ini Jadi ini kita diemin 15 menit Nah nanti Kalau ada benih-benih Benih-benih yang Dia itu tidak Tenggelam atau mengapung Itu langsung kita saringin aja Jadi nanti Benih-benih yang mengambang itu Dipilihin Kita buangin Nah benih-benih yang tenggelam Ini Kita Masukkan di Wadah ini Wadah ini Udah Tenggelam Iklan dulu Baik Oke Nah benih ini Langsung aja kita Masukkan di Wadah kapas Oke Nah inget Airnya itu Tidak usah terlalu banyak Sampai yang Cukup membasai Si kapasnya aja Nah terus si benih-benih ini Juga kita Pisah-pisahin Jangan terlalu dempet ya Karena ini lagi Wabah Jadi dia harus Social distancing Nah Udah beres Nah ini Sebelahnya lagi Bisa kita gunain buat Tanaman yang lain Sayuran yang lain Nah ini Bisa untuk Kayak ini Tadi kan gue Semuanya Pak Choy nih Nah ini bisa Sebelahnya dipakai buat Pagoda Caranya sama kayak tadi Direndam dulu Sekitar kurang lebih 15 menit Udah gitu Dipilihin lagi Kalau ada benih yang nambang Kita buangin Dan Simpen kayak tadi Selesai nih eksperimen kita Ini adalah Kunciannya Gimana caranya biar Nanti lo Benih lo itu Tumbuh Dan gak banyak Buang Rockwool Setelah ditutup Setelah ditutup Tutup lagi Pakai Plastik hitam Ya Kita tutup pakai plastik hitam Boleh di Ikat pakai karet Setelah udah Terutup hitam Kita simpan di tempat Yang gelap Jadi jangan terkena matahari Dulu ya Kurang lebih 24 jam Sampai 36 jam Nah nanti Setelah itu Dia akan Dia akan Jadi seperti ini nih Tumbuh kecambah Ini sih sebenernya udah agak terlalu tinggi ya Nah ini gue kemarin karena sibuk Jadi baru sempet bikin video hari ini Nanti dia akan keluar kecambah seperti ini Setelah udah kita diem ini Nah dari kecambah ini Barulah kita pindahkan ke Media tanam Biasanya kalian kalau beli starter pack juga Udah Dapet Si rockwoolnya ini Nah Media tanamnya itu Sebenernya gak cuman rockwool aja sih Lo juga bisa pakai Busa Atau Banyak lain sebagainya Nah disini gue contohin pakai rockwool Karena Kayaknya Dari awal sih gue udah pakai rockwool Karena Ya Karena udah tahu tumbuhnya bagus Jadi ya seterusnya Pakai rockwool Oke disini gue udah Potong Rockwool Ini ukuran gini Terus Kita bikin Kotak-kotak Nah Kita bikin Potong kotak-kotak Dan jangan putus ya Jangan sampai putus Ininya Jadi Sukup Sampai setengah bagian aja Setengah Bagiannya Kita Bikin kotak Bentuk kotak Nah Kita siapin juga Baki Jadi si rockwoolnya ini kita Simpen dibaki Nah Di bag Bag Wadahnya ini kalau bisa Jangan terlalu tinggi Ya jadi biar sinar matahari nanti Masuk Setelah udah Selesai media tanamnya Kita potong-potong Sekarang kita Basahkan dulu Sedikit Boleh dibasahin dulu Atau bisa dilubangin Oh ini kalau pihaknya Suka dibasahin dulu Biar ngelubanginya gampang Oke Setiap kotak ini Kita kasih Lubang Wah Lubang jangan terlalu dalam ya Jadi Cukup buat masukin Si Benih yang udah tumbuh tadi Oh iya biasanya gue juga suka Kasih label nama Di Setiap benih yang gue tanam Karena biar gak tertukar Jadi biasanya Nah kayak gini nih Ada label nama Nanti gue tempel disini Buat nandain Kalau ini adalah Pak Choi Dan tanggalnya Tanggal semainya Oke Nah setelah Semuanya beres nih Udah dikasih lubang Ya Semuanya sudah berlubang Kita Pilihin ini Benihnya Yang Sudah Tumbuh Kita pilihin yang Sekiranya Tumbuhnya bagus Akarnya juga Udah panjang-panjang Oke udah tinggal pindahin aja nih Nah setelah Semua lubangnya terisi penuh Ya udah terisi Benihnya semua Ini pastikan kalau sirofulnya ini dalam keadaan lembab Ya Lo boleh kasih air Nanti dia akan nyerap Dan jangan sampai terlalu menggenang ya Secukupnya aja Nah Setelah ini Kita Langsung Jemur Harus terkena matahari yang cukup 2.000 tahun kemudian Tadaaa Perfect Jadi Semua ini benihnya tumbuh Ya Jadi usia Usia 5 hari itu akan Sebesar ini Ya Nanti sampai Berikutnya Keluar Ini masih daun Semua nanti keluar Daun sejati Sekitar 1 atau 2 lelai daun sejati Baru kita pindahkan ke Pot Atau net pot Nah Jadi itu dia Video tentang Cara menyemai Bibit hidroponik Tanpa gagal Kalau buat kalian yang masih belum paham Atau belum ngerti Boleh Komen di Bawah video ini Dan Kalau ada kritik Saran Serta masukan Boleh juga Komen di bawah Nanti kita Sama-sama sharing Tentang sekutar hidroponik Oke Kalau sekiranya video ini Menurut kalian bermanfaat Boleh video ini Kalian share ke teman-teman kalian Oke Sekian video dari gua Terima kasih Sudah kalian tonton sampai habis Dan Sampai ketemu lagi Di video-video Gua selanjutnya Gua doain kalian Selalu dalam keadaan sehat Dan bahagia Oke Assalamualaikum